Halo, nama saya Ati. Saya dari PEA Jakarta. Saya pernah mengikuti Institut Pendidikan Kepemimpinan di PEA Bandung. Sekarang saya bersama-sama dengan teman-teman di PEA Jakarta melayani di Pondok Gembira. Walaupun dalam masa pandemi kami tetap semangat melayani anak-anak Pondok Gembira. Awal Desember nanti saya bersama suami akan ke Banjarmasin. Di Banjarmasin nanti saya akan terus melayani, memberitakan Injil kepada anak-anak yang ada di Banjarmasin. Supaya makin banyak anak mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selamat ulang tahun PEA. Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Ira. Saya juga dari PEA Jakarta. Dulu ibu saya percaya Tuhan Yesus di PEA Jakarta. Sekarang ibu dan ayah saya tinggal di Kalimantan. Mereka terus memberitakan Injil kepada anak-anak. Selamat ulang tahun PEA. Saya Debbie dari PEA Jakarta. Saya Bapak Bunga buat PEA. Selamat ulang tahun PEA. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasihmu buat PEA. Selamat ulang tahun PEA. Shalom, perkenalkan nama saya Elvi Laila Purba. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat PEA yang ke-58. Teruslah menjadi berkat bagi Indonesia melalui pelayanan kepada anak-anak dan tentunya pelayanan kepada guru-guru. Saya mengenal PEA tahun 2016. Dan puji Tuhan saya langsung mengikuti KLP dan disusun dengan PTT. Dari dua kegiatan ini saya sangat diberkati. Saya semakin ditemukan dan juga diberi kemampuan untuk melayani anak-anak. Khususnya memberitakan Injil, menyampaikan yang terpenting baik kepada anak-anak maupun kepada guru-guru. Yaitu Injil yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Dan hal itu sangat mempengaruhi pelayanan saya saat ini. Saya pelayanan di sekolah PAUD dan saya menerapkan nilai-nilai yang diberikan oleh PEA di teman-teman pelayanan saya di tempat ini. Setiap anak wajib mendengar Injil, bahkan setiap hari mereka harus menghafal ayat-hafalan dan menerima cerita Alkitab dua kali seminggu. Dan itu sangat luar biasa melihat anak-anak bertumbuh, melihat anak-anak mempercayai Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saya sekali lagi berkata terima kasih buat PEA. Tuhan Yesus memperkati. Saya, Binda Situmorang, bersyukur bisa mengenal PEA pada tahun 2016. Langsung mengikuti KLP dan langsung diberkati dengan semua materi yang disampaikan oleh setiap pengajar pada waktu itu. Dan bersyukur juga karena setelah mengikuti KLP, saya diberi kesempatan untuk menjadi salah satu guru dalam pondok gembira yang dilangsungkan di kota Bandung. Setelah mengikuti KLP, saya bersyukur Tuhan memberi kepercayaan untuk bisa mengikuti PTT pada tahun 2017. Dan itu semakin meneguhkan dan memberkati saya untuk terus bergerak dalam dunia pelayanan anak. Secara khusus memberitakan Injil kepada anak-anak dan juga membawa guru-guru untuk bisa mempersiapkan pelayanan kepada anak-anak. Terima kasih buat PEA yang terus menjadi berkat bagi saya. Saya sekarang melayani di Timika, Papua di Sekolah Taut dan saya menerapkan nilai-nilai yang diajarkan oleh PEA dalam melayani anak. Yang paling penting bagi seorang guru untuk mengajar anak adalah dengan mempersiapkannya seorang diri dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan berulang-ulang. Kemudian mempersiapkan semua alat peragaya yang diperlukan dan melayani anak-anak. Puji Tuhan, hal itu kami terapkan dalam pelayanan yang saya kerjakan bersama dengan rekan saya di Timika untuk mempersiapkan guru dan dalam mengajar kepada anak. Terima kasih PEA sudah menjadi berkat bagi saya dalam mengerjakan pelayanan saya di Timika, Papua. Teruslah menjadi berkat bagi guru dan bagi anak-anak bangsa Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!